Diantam banjir, jembatan titi bambu di Medan Marelan, Medan Rusak. Akibatnya, pejalan kaki dan anak sekolah yang memakai jembatan tidak bisa menyeberang. Jembatan titi bambu yang berada di kawasan Aloha, Lingkungan 30, Kelurahan Rengas, Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sabtu Siang Rusak, diterjang banjir kiriman dari kawasan tinggi berastagi Tanah Karo. Warga dua kecamatan di kawasan Aloha, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, kini tak bisa menyeberang menggunakan jembatan titi bambu dan harus ambil jalan memutar. Banyaknya sampah kayu berukuran besar juga mengakibatkan jembatan tua tersebut berputar 90 derajat. Warga mengatakan jembatan titi bambu yang dalam masa perbaikan biasanya digunakan anak sekolah, perjalanan kaki dan pengendara sepeda motor agar lebih mudah beraktifitas dan dekat dari dan menuju Kota Medan. Awalnya dia di bantai banjir itu, air banjir berbunuh, sampah-sampah dibawa jadi sampai ke situ. Mengakibatkan dia mereng posisi jembatan tadi. Jadi sekarang posisinya nggak bisa digunakan lagi? Untuk saat ini, ya orang takut lah mereng posisi jembatan itu. Kalau itu tadinya dipakai untuk anak-anak sekolahnya berang, untuk ke depan. Pemerintah setempat menghimbau warga untuk tidak menggunakan jembatan titi bambu karena kondisi yang rusak dan dikhawatirkan dapat mencelakai warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!